selanjutnya yang ketiga adalah turunan asam N-arilantranilat dimana asam antranilat ini adalah analog nitrogen dari asam salisilat turunan asam N-antranilat ini terutama digunakan sebagai antiradang untuk pengobatan pada reumatik dan sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan dan moderat atau sedang turunan ini kemudian memiliki efek samping berupa iritasi saluran cerna mual, kemudian diare nyeri abdominal, anemia agranulositosis dan trombositopenia bagaimana hubungan struktur aktivitas dari turunan ini kita lihat satu persatu yang pertama adalah turunan asam N-arilantanilat ini mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin bensin terikat atom N mempunyai substituent-substituent pada posisi 2, 3, dan 6 kita bisa lihat disini ini dia pada posisi cincin bensin dan terikat atom N cincin bensin dan terikat atom N pada posisi 2, 3, dan 6 2, 3, dan 6 2, 2, 3, dan 6 ada RR disitu maka aktivitasnya akan menjadi lebih tinggi nah ini R1, R2 kemudian yang kedua adalah yang aktif adalah seturunan senyawa 2,3 disubstitusi nah hal ini menunjukkan bahwa senyawa mempunyai aktivitas yang lebih besar apabila gugus-gugus pada N-aril ini berada di luar koplanaritas asam antranilat nah struktur yang tidak planar tersebut sesuai dengan tempat reseptor hipotetik pada antiradang nah kemudian penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus-gugus isosteric seperti oksigen, sulfur, dan CH2 justru dapat menurunkan aktivitasnya jadi kalau mengganti atom N-nya itu dengan isosteric lainnya maka penurunan aktivitas dapat terjadi contoh obat dari turunan ini adalah asam efenamat asam efenamat ini mempunyai aktivitas aktivitas analgesik 2-3 kali dari aspirin dan aktivitas antiradangnya itu 1 per 5 kali dari venilbutason nah dimana seperti kita ketahui bahwa asam efenamat ini sangat banyak digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri setelah operasi gigi ya tapi tidak dipungkiri bahwa asam efenamat ini juga menimbulkan toksisitas hematopoyetik dan efek samping dari iritasi lambung hematopoyetik itu proses pembentukan sel-sel darah kemudian yang kedua adalah asam efenamat asam efenamat ini mempunyai aktivitas antirematik yang lebih besar dan durasi yang lebih panjang bila dibandingkan dengan asam efenamat efek samping yang timbul akibat obat ini sama dengan asam efenamat dan asam efenamat ini juga digunakan untuk antirematik dan analgesik kemudian yang ketiga adalah natrium efenamat senyawa obat ini mempunyai aktivitas anti radang dimana 25 kali lebih besar dibandingkan dengan asam efenamat dan aktivitas antirematiknya itu dia lebih besar dibandingkan dengan asam efenamat kemudian glavenin glavenin ini mempunyai aktivitas anti analgesik yang 5 kali lebih besar dibandingkan dengan aspirin dengan efek samping yang lebih rendah dan batas keamanan yang lebih luas kemudian floktavenin floktavenin ini merupakan analgesik dengan aktivitas yang hampir sama dengan glavenin dan digunakan terutama untuk mengurangi rasa nyerip yang akut dan kronik kemudian berikutnya adalah turunan asam aril asetat turunan asam turunan ini mempunyai aktivitas anti radang dan analgesik yang tinggi yang kemudian terutama digunakan sebagai antirematik seperti pada obat antirematik lainnya turunan ini juga menimbulkan efek samping iritasi saluran jerna yang cukup besar bagaimana struktur umum dari turunan aril asetat ini kita bisa lihat pada gambar ini R1 ini merupakan gugus alkil jadi turunan asam venil asetat dan R2 ini adalah gugus yang bersifat hidrofobik dan X ini adalah gugus yang bersifat elektronegatif yang terletak pada posisi meta pada rantai samping bagaimana hubungan struktur aktivitas dari turunan asam asam aril asetat ini jadi kita bisa lihat kita bisa lihat satu persatu yang pertama itu adalah gugus karboksil atau ekivalennya seperti asam enolat asam hidroksamat kemudian sulfonamida dan tetrasol yang terpisah oleh satu atom C dari inti aromatik datar dimana pemisahan dengan lebih dari satu atom C ini misal pada turunan asam propionat atau butirat ini akan menurunkan aktivitas aktivitasnya kemudian yang kedua adanya gugus alfametil pada rantai samping asetat ini dapat meningkatkan aktivitas antiradangnya gugus alfametil pada rantai samping asetat ibu fenak kita lihat ibu fenak mana ini dia ibu fenak ini alfametil pada rantai samping ini ada alfa disini nah ibu fenak ini tidak mempunyai gugus alfametil dan bersifat hepatotoxin turunan alfametil yaitu ibuprofen ini mempunyai mempunyai aktivitas antiradang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu fenak jadi makin panjang rantai makin panjang jumlah atom C maka aktivitasnya makin menurun ini atom C yang disini kemudian adanya alfa substitusi adanya alfa substitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif dan kadang-kadang isomer satu lebih aktif dibandingkan dengan yang lainnya konfigurasi yang aktif ini adalah bentuk isomer S isomer S positif pada ibuprofen itu lebih aktif dibandingkan dengan isomer negatifnya sedangkan isomer positif dan negatif pada fenoprofen itu mempunyai aktivitas yang sama kemudian yang keempat adalah gugus hidrofob yang terikat pada atom C inti aromatik pada posisi meta atau para dari gugus asetat yang kelima turunan ester dan amida juga mempunyai aktivitas antiradang karena secara in vivo di hidrolisis menjadi bentuk asamnya demikian pula untuk turunan alkohol dan aldehida secara in vivo dioksidasi menjadi gugus karboksil kita bisa lihat contoh dari segolongan senyawa turunan aril asetat ini yaitu natrium diclofenac juga kalium diclofenac kedua obat ini mempunyai aktivitas antirematik antiradang dan analgesik antipiretik obat ini terutama digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan pada berbagai keadaan rematik dan kelainan degeneratif pada sistem otot rangka kemudian ibuprofen mempunyai aktivitas antirematik antiradang juga bisa analgesik antipiretik juga bisa dan utamanya ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan pada berbagai kondisi aromatik dan artritis kemudian ketoprofen mempunyai aktivitas antiradang dan analgesik antipiretik dan juga digunakan terutama untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan pada berbagai keadaan rematik dan kelainan degeneratif pada sistem otot rangka berikutnya adalah flur biprofen aktivitas dan kegunaannya itu serupa dengan ketoprofen laksoprofen aktivitas dan kegunaannya itu mirip dengan ketoprofen dan juga fenbufen contohnya adalah asan propionat dia mempunyai aktivitas antirematik antiradang dan analgesik antipiretik dan digunakan terutama obat ini untuk pengobatan reumatoid artritis pada artritis tulang misalnya kemudian artritis pirei dan mengurangi rasa nyeri pada otot rangka disini turunan naftalen asetat nah turunan naftalen asetat ini seperti contoh naproxen namibuton itu adalah dari cincin venil yang bergabung dengan cincin venil yang lainnya pada golongan arel asetat ini sehingga kita dapatkan turunan naftal naftalan apa namanya naftal naftalen asetat nah bagaimana hubungan struktur dan aktivitas dari turunan naftalen asetat ini yang pertama adalah penggantian gugus OCH3 dengan SCH3 atau penggantian gugus aldehyde COH dengan gugus alkohol atau aldehyde senyawa tetap aktif sebagai analgesik kemudian yang kedua adalah penggantian gugus CH3 dengan gugus alkil yang lebih besar ini akan menurunkan aktivitas contoh senyawa obatnya itu adalah naproxen naproxen ini mempunyai aktivitas antiradang dan analgesik juga antipiretik terutama digunakan untuk indikasi mengurangi rasa nyeri dan antiradang pada kondisi-kondisi rematik dan kelainan degeneratif pada sistem otot rangka kemudian namebuton ini adalah praobat atau prodrag turunan keton yang dalam tubuh akan termetabolisme menjadi senyawa aktif asam 6-netoxi 2-naftil asetat yang merupakan senyawa analog naproxen yang dimana sifat dan kegunaannya itu seperti dengan naproxen yang kelima adalah turunan asam heteroaryl asetat pada turunan heteroaryl asetat ini seperti indometasin gugus karboksil penting untuk aktivitas antiradang jadi gugus yang untuk menimbulkan efek antiradang itu adalah pada gugus karboksil penggantian dengan gugus lain akan menurunkan aktivitasnya maka kalau diganti dengan gugus yang lainnya akan menurunkan aktivitas yang penting di situ adalah gugus karboksil penggantian gugus karboksil dengan CH2 akan menurunkan aktivitas jadi karboksil yang di sini ini akan kalau kita ganti maka akan menurunkan aktivitas penggantian gugus metil R2 dengan gugus aril akan menurunkan aktivitas R2 adanya gugus alpha metil pada R1 menunjukkan aktivitas yang sama dengan senyawa induk sedangkan pemasukan alpha beta di metil akan mengurangi aktivitasnya kemudian turunan isosteric satu indeninin denil akan mempunyai aktivitas yang serupa dengan indometasin dimana hilangnya atom en-heterosiklik ini justru akan menurunkan efek samping gejala pada sistem sarap pusat dan mengurangi efek iritasi lambung kemudian yang keenam adalah penggantian gugus metoksi dengan F R2 dan gugus CL dengan gugus metil sulfinil pada R3 yang tadi pada gambar yang tadi seperti yang terlihat pada sulindak ini akan meningkatkan kelarutan dalam urin dan menurunkan efek samping iritasi lambung jika R3 ini kemudian kita ganti dengan CL R2 kita ganti dengan F maka akan menghasilkan senyawa turunan yang disebut dengan sulindak yang dimana tingkat kelarutan dalam urin itu menjadi lebih besar sehingga bisa menurun dan juga efek samping terhadap lambung itu kemudian bisa turun sulindak ini mempunyai aktivitas antirematik yang kurang lebih sama dengan indometasin dan tidak menyebabkan efek samping nyari kepala sulindak ini merupakan suatu prodrag yang dimana bentuk yang aktifnya itu adalah metabolit sulfidanya sulindak ini mempunyai waktu paru biologis yang relatif panjang sehingga durasinya juga panjang sehingga dalam pemakaian kliniknya itu cukup untuk diberikan dua kali sehari ada pun turunan dari heperoacetat yang lain adalah ventiazak itu digunakan sebagai antiradang pada kejadian peradangan yang kronik dan akut serta untuk pengobatan artritis kemudian asam tiaprofenat asam tiaprofenat ini mempunyai aktivitas antiradang dan analgesik antipiretik yang digunakan terutama untuk pengobatan rasa nyeri karena peradangan dan kelainan degeneratif pada sistem otot rangka pada artritis tulang juga reumatoid artritis dan penyakit pirai akut atau gout akut kemudian ada asam metiazinat juga asam metiazinat ini mempunyai efek antiradang yang cukup besar yang juga digunakan pada semua kondisi reumatik untuk mengeringankan rasa nyeri saraf otot dan untuk pengobatan penyakit pirai atau gout akut kemudian ada ketorolak ketorolak ini secara klinik ini paling banyak digunakan secara injeksi juga ada secara oral dapat menghambat biosintesis prostaglandin dan mempunyai efek analgesik yang kuat dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada saat pos pembedahan atau pos operasi kemudian berikutnya turunan oksikam turunan oksikam turunan ini pada umumnya bersifat asam mempunyai efek antiradang juga analgesik dan antipiretik efektif digunakan untuk pengobatan gejala yang sifatnya gejala yaitu simptomatik rematik pada simptomatik pada penyakit rematik artritis orteoartritis dan antipire antipir contohnya adalah piroksikam tenoxikam dan isosikam piroksikam ini mempunyai aktivitas analgesik antirematik dan antiradang yang kurang lebih sama dengan indometasin dan memiliki durasi kerja yang cukup panjang piroksikam ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit pirai atau got akut dan efek sampingnya berupa iritasi saluran cerna yang cukup besar resiko terjadinya iritasi cukup besar jika menggunakan obat ini kemudian tenoxikam mempunyai aktivitas antiradang analgesik antipiretik dan juga menghambat agregasi platelet agregasi agregat platelet penumpukan platelet pada suatu tempat tertentu pada pembulu darah kemudian tenoxikam ini digunakan terutama untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan dan juga kelainan degeneratif pada sistem otot rangka efek sampingnya juga menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna yang cukup besar juga sama seperti piroksikam kemudian turunan-turunan lainnya seperti turunan yang terdahulu turunan-turunan ini juga menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna serta menyebabkan ketidaknormalan hematologis secara hematologis serta menyebabkan dan kadang-kadang bersifat hepatotoksik dan nefrotoksik toksik terhadap hati dan juga toksik terhadap ginjal contohnya disini adalah benzidamin HCL nah benzidamin HCL ini mempunyai efek analgesik dan antiradang yang dapat digunakan untuk pemakaian sistemik dan lokal benzinamin ini biasanya digunakan sebagai antiradang pada kasus-kasus sistem perkemihan ekskresi kemudian pembedahan dan pada tulang atau ortopedi kemudian tinoridin tinoridin ini ini komposisi dari nonflamin satu merek dagang obat antinyeri digunakan sebagai antiradang sesudah pembedahan juga perdarahan pada urologi dan untuk meringankan rasa nyeri pada punggung juga pada nyeri pada saat selesai pencabutan gigi kemudian asam niflumat digunakan untuk mengurangi peradangan atau pembengkakan dan rasa sakit dan efektif sebagai antirematik oke untuk materi hubungan struktur aktivitas untuk obat-obat analgesik mungkin saya cukupkan sampai disini semoga bisa dipahami dengan baik saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati